ADHD banget ya ini ya, jadi sebenarnya ADHD pada anak dan dewasa itu sama, jadi ADHD tidak muncul tiba-tiba pada saat dewasa Halo Sobat Sehat, saya Dr. Anggia Hapsari, psikiater konsultan anak dan remaja dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD Jadi ADHD itu adalah suatu gangguan neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan otak pada saat janin yang ditandai dengan adanya 3 gejala, yaitu inatensi atau sulit fokus, kemudian hiperaktifitas atau yang berikutnya disebut dengan perilaku impulsif Jadi pada video yang tadi saya lihat, itu merupakan ciri dari anak ADHD dengan hiperaktifitas Untuk mengetahui secara detail, kita harus melakukan asesmen secara khusus Jadi, anak yang mengalami ADHD pada saat dia kecil tidak di terapi ataupun di treatment sudah pasti akan berdampak ketika dia berkembang menjadi dewasa Pada video tadi terlihat ada namanya gangguan sensory processing, seperti dia tidak suka ketika dia disentuh Jadi ketika dia menyadarinya ketika sudah dewasa, harus segera pergi ke profesional untuk ditangani Jadi, sebenarnya ADHD pada anak dan dewasa itu sama Jadi, ADHD tidak muncul tiba-tiba pada saat dewasa Dia sudah ada sejak kanak-kanak, tapi tidak disadari atau mungkin disadari tapi tidak di terapi Tapi gejala hiperaktifitasnya ketika dia dengan bertambahnya usia akan berkurang Tapi akan terlihat ketika ketidakmampuan dia mengorganisir sesuatu Ketidakmampuan dia untuk berfokus Ataupun ketidakmampuan dia untuk mengontrol perilakunya atau disebut dengan impulsif Seorang anak bisa terkena ADHD sebenarnya itu sejak masa kecilnya atau dia newborn Karena ADHD itu dibentuk sejak masa janit Tapi akan terdeteksi atau diketahui oleh orang tuanya ataupun oleh guru ketika dia memasuki usia sekolah Tergantung dari anak itu usia sekolahnya berapa Bisa dari mulai 4 tahun ataupun mungkin ketika dia SD kelas 1 6 tahun yang membutuhkan fokus lebih tinggi lagi Jadi salah satu dari tanda ADHD itu adalah hiperaktifitas tapi tidak semua hiperaktif ADHD Jadi bentuk penanganan atau tata laksana pada anak dengan ADHD yang pertama adalah pergi ke profesional Bisa ke psikiater anak atau dokter tubuh kembang atau ke psikiater anak Mereka akan melakukan assessment secara khusus mulai dari tubuh kembang anak Kemudian akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut Seperti pemeriksaan konsentrasi dengan alat yang disebut sebagai CPT TOFA Atau pemeriksaan brand mapping dan lain sebagainya Pada anak ADHD bisa melakukan aktivitas layaknya anak biasa Karena anak ADHD bukanlah anak yang bodoh Anak ADHD jika memiliki IQ normal mereka bisa melakukan fungsi dan perkembangan seperti anak-anak lainnya Kurang tepat ya kayaknya ya Hmm kayaknya nggak seperti itu ya konsepnya Karena ASD dan ADHD atau kita kenal dengan Autism Spectrum Disorder atau Attention Deficit Hyperactive Disorder Itu merupakan suatu gangguan yang sama-sama neurodevelopmental disorder yaitu dibentuk pada masa janit Jadi ada kemungkinan pada video tadi yang kita lihat itu merupakan suatu spektrum Jadi awalnya kita tidak bisa membedakan mana ASD dan mana ADHD Tapi kita akan melihat perkembangannya lebih jauh ketika dia dengan bertambahnya usia Jadi bedanya anak ASD dan ADHD adalah yang pertama Itu lihat dari kontak atau interaksi dua arahnya Pada anak ADHD tidak ada gangguan kontak atau interaksi Jadi ketika dia dipanggil dia pasti akan merespon Tapi kalau ada anak ASD kontak dua matanya itu akan tidak bisa Dan ketika dipanggil dia harus merupakan respon panggilan berulang-ulang kali Bahkan harus ditowel dulu baru dia menengok atau bahkan tidak sampai menengok Jadi jika bapak ibu ada anak yang mengalami ADHD Segera hal yang pertama bawa ke profesional Psikiater anak, dokter anak, ataupun psikolog anak Yang kedua adalah segera menerima kondisi anak tersebut Jangan resisten atau denial Karena semakin lama Anda menerima kondisi anak Semakin lambat anak itu akan mendapat pertolongan Dan pastikan anak ADHD akan memiliki hidup dan fungsi yang sama seperti anak normal Jadi Anda tidak perlu bersedih Segera mencari pertolongan Baiklah sobat sehat Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua Jika ada komen atau pertanyaan selanjutnya Silahkan ketik di kolom pertanyaan di bawah berikut ini Dan jangan lupa tunggu video-video berikutnya di channel youtube Eka Hospital Sampai jumpa